Kita beralih ke kasus korupsi. Selain Iskandar Zulkarnain, dua terdakwa lainnya terkait kasus duguan korupsi proyek pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik atau Sepalti pada tahun 2019 silam, yakni buyung dan iman diponis lebih tinggi, yakni enam tahun kurungan penjaro. Kita tengok pantauannya. Di pantauan, Bang Jek. Berbeda dengan Iskandar Zulkarnain, buyung dan imam yang juga terdakwa kasus korupsi sistem pengolahan air limbah domestik terpusat Spaldete di RT 25, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari tahun angkaran 2019. Difonis enam tahun dan denda 300 juta rupiah, subsidir dua bulan kurungan penjara. Terdakwa Iman Purwantoro diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 40,6 juta rupiah, subsidir satu tahun kurungan penjara. Sedangkan terdakwa Buyung membayar uang pengganti sebesar lebih dari 1 miliar rupiah, subsidir satu tahun kurungan penjara. Atas putusan ini, Majelis Hakim memberikan waktu untuk terdakwa dan penasihat hukumnya pikir-pikir untuk banding atau menerima selama satu minggu. Jika terdakwa menerima putusan ini, maka putusan tersebut dinyatakan inkrah. Iqbal Jek TV melaporkan.